Dengan kecepatan yang kompak, kita menyerap bersama-sama kalimat-kalimat dari wahyu Tuhan dalam Alkitab ini. 1 Petrus 3, 10 dan 11, kita mulai. 2 Petrus 4, 10 dan 11, kita mulai. Ini begini jelas, di sini ada resep untuk orang yang mau mencintai hidup, bukan bosan hidup, bukan kepingin mati, nekat datang diri. Mencintai hidup berarti kita menyukai hidup, betul? Kita ingin hidup dengan baik dan memiliki umur panjang, itu mencintai hidup. Dan firman Tuhan jelas, bukan cuma umur panjang, tapi melihat hari-hari baik, itu bahagia namanya. Jadi umur panjang dan bahagia. Kalau orang mau umur panjang dan bahagia, firman Tuhan bilang dia harus apa? Menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Itu aspek pertama dalam firman Tuhan hari ini, mengenai orang yang saleh, orang yang godly, yang kerohaniannya sehat. Menjaga lidah. Jadi umurusan kata-kata. Setelah-setelah. Kata-kata adalah sesuatu yang powerful sekali. Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk berkata-kata. Begitu ajaib, hanya manusia yang diberikan kemampuan berbahasa, kemampuan berbicara. Apa yang kita pernah perhatikan itu? Binatang juga ada, katakan seperti burung bisa diajar berbicara, tetapi dia itu hanya meniru kata-kata. Bukan mengungkap pikiran atau isi hati. Kalau ada film-film Animal, film-film mengenai binatang, burung bisa berbicara seperti utap perasaannya, itu perasaan sutradara. Itu pintar-pintar sutradara. Saya punya burung Leo, sudah meninggal, sudah mati. Dia hidup 17 tahun, pintar. Saya ajar, dia bisa bicara begini. Halo Soya, puji Tuhan, bertobatlah kamu. Kalau dia sudah tahu, ha 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 ha. Dia bisa menyanyi. Tiada yang mustahil bila percaya Tuhan. Lucu sekali burung itu. Tapi coba ikut saja ilmunya. Yang lain-lain dia nambah sendiri. Dia bisa panggil anjing saya. Hero, puji. Ya, karena dia sering panggil nama anjing itu. Dia bisa panggil nama pembantu. That's it. Tidak lebih, tidak kurang. Cuma itu. Tapi dia tidak bisa berkomunikasi. Kalau dia tidak berani saja. Namun kita, sejak anak-anak. Kalau kita perhatikan. Saya lihat anak masih berumur setahun. Menjelang dua tahun. Ibu yang berbicara. Bahasa apa? Spanish. Kita tidak bisa. Anak itu mengerti. Yang lain bicara Chinese. Cingcong, cingcong, cingcong. Anak itu mengerti. Heran sekali. Allah memberikan kemampuan kepada seorang dan saya. Dan kepada makhluk yang nanya manusia. Kemampuan untuk berbicara. Luar biasa. Sebab apa? Sebab Tuhan tahu. Kita diciptakan untuk berkomunikasi. Berkomunikasi. Manusia diciptakan tidak untuk menjadi makhluk solitair. Ayam ditetaskan di mesin. Begitu netas. Tidak ada mamanya. Dia ciap-ciap langsung makan. Bisa. Ikan melepas telur. Kemudian anaknya menetas. Cari makan sendiri. Bisa. Tapi kita manusia tidak bisa. Kita membutuhkan orang lain. Betul, sudah? Kalau tidak ada orang lain. Yang merawat kita. Kita mati. Tidak bisa. Tidak ada diri yang langsung bisa. Ambil botol susu. Bikin susu sendiri. Ganti popok sendiri. Tidak ada. Kita membutuhkan orang lain. Jadi kata-kata itu penting. Karena kita perlu berkomunikasi. Dengan orang lain. Oleh sebab itu kalau sudah melihat konteksnya. Rasul Petrus. Mulai dengan berbicara mengenai. Lingkungan. Sebelum ayat ke-8. Dia memberikan nasihat mengenai kehidupan dalam rumah tangga. Hai istri. Tunduklah kepada suamimu. Dan seterusnya. Di akhirnya di ayat ke-7. Demikian juga. Hai kamu suami-suami. Hiduplah berjahat dan istrimu. Sebagai kaum yang lebih lemah. Dan seterusnya. Itu semua adalah mengenai komunikasi. Bagaimana seorang istri. Bagaimana harus lebut kepada suami. Tunduk dan sebagainya. Ya tentu dengan mempukat. Melalui perkataan. Atau dengan tidak berkata-kata. Di dalam ayat pertama dikatakan. Supaya jika di antara mereka. Maksudnya suamimu. Ada yang tidak taat kepada firman. Mereka juga tanpa perkataan. Dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jadi mengenai kata-kata itu. Ada waktunya diucapkan. Ada waktunya kata-kata. Jangan diucapkan. Jangan diucapkan. Sepatah katapun. Kita sekarang mendapat sarana yang luar biasa. Dalam hal internet. Seorang boleh mencari apa saja. Pada umumnya. Di internet bisa menemukan. Kita googelkan mengenai the power of words. Seorang bisa menemukan. Begitu banyak kumpulan. Kata-kata orang yang bijaksana. Mengenai kekuatan. Kata-kata. Lalu salah satu dikatakan begini. An angry word not spoken is never regretted. Artinya. Kalau lagi marah lebih baik jangan kita ngomong. Dan kata-kata waktu kita marah. Yang kita gak jadi ucapkan. Itu gak akan pernah kita sesali. Itu orang yang bijaksana. Kata-kata. Itu power of words. Dia bisa membangun. Dia bisa meluntukkan. Seorang anak bisa disemang hati. Oleh kata-kata yang bijaksana. Atau bisa hancur perasaannya. Dan kemudian dia menjadi anak yang depresi. Anak yang tidak percaya diri. Kata-kata orang dewasa. Kata-kata bisa mengobati. Kata-kata bisa melukai. Amsaswara mengatakan. Ada orang. Yang kata-katanya manis. Seperti madu. Menyenangkan jiwa. Tetapi ada orang. Yang kata-katanya. Lidahnya. Tajam seperti pedang. Melukai. Betul sudah-sudah. Dan Petus berkata. Kata-kata bisa untuk mengutuk. Kata-kata bisa untuk mendatangkan berkat. Siapa yang mau mencintai hidup. Dia memiliki umur panjang. Dan mau melihat karya ribai. Hidup terbahagia. Dia harus menjaga lidahnya. Terhadap yang jahat. Dan bibirnya. Terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Menarik sekali Petus mengatakan. Bibir. Yang mengucapkan kata-kata. Yang menipu. Maksudnya apa? Bukan cuma. Bagaimana menipu orang. Membohongi orang. Tetapi. Kata-kata yang manis. Kata-kata yang indah. Tetapi. Ada sesuatu di baliknya. Yang bermaksud mencelakakan. Allah berkata melalui Petrus disini. Jauhkanlah itu. Umat Allah. Orang-orang yang belajar hidup saleh. Harus belajar. Mengucapkan kata-kata. Yang sincere. Yang tulus. Kata-kata. Sesuai dengan. Isi hati. Jangan lain di mulut. Lain di hati. Itu dalam perusahaan. Komunikasi dengan. Orang lain. Di dalam komunitas. Di dalam persekutuan gereja. Tidak sedikit kali. Persoalan timbul. Orang kemudian kecewa. Memundurkan diri dan pergi. Tidak sedikit kali. Itu karena. Ada sepatah dua kata-kata. Yang tidak bijaksana. Waktu makan bersama. Bisa ada cerote. Yang menimbulkan luka hati. Orang lain. Dalam kecewa. Telepon. Bisa. Yang satu menyahut. Kemudian. Mengecerakan. Yang lain. Kita harus berhati-hati. Mengapa kalau kita melukai orang lain. Dia bisa menggabung. Umur hidup kita. Kalau itu. Persoalan yang perlu kita pikirkan. Penghantan. Sudara. C.S. Lewis. Seorang penulis yang sangat terkenal. Penulis yang sangat terkenal. Mengatakan. Di dalam dirimu dan diriku itu. Ada kecenderungan. Selamat menikmati. Terima kasih.